bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anak bapak, siswa-siswi kelas 9 bapak harap anak-anak senantiasa semangat dalam hal memperoleh serta mendapatkan ilmu pembelajaran yang telah diberikan oleh guru-gurunya, terutama mata pelajaran bapak sendiri yaitu ilmu pengetahuan sosial pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi yang jauh lebih luas lagi daripada materi yang ada di minggu lalu yakni tentang globalisasi bersama bapak Ahmad Jibril zaman modern dimana zaman ini serba cepat dan juga serba mudah dalam artian seluruh kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan dapat kita akses secara cepat dan juga mudah baik itu berbelanja online dari luar negeri ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti kabar berita manca negara lintas negara informasi-informasi lainnya yang ada di berbagai negara lainnya dapat kita akses dengan cepat dan juga mudah serta komunikasi lintas daerah yang terjadi semua itu karena adanya teknologi dengan adanya teknologi teknologi itu dapat mempersempit ruang dan juga teknologi dapat juga mempersingkat waktu yang kita gunakan untuk mendapatkan berbagai informasi dan juga sesuatu yang bermanfaat di dalamnya nah inilah dia materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu tentang globalisasi ada pun indikator pencapaian kompetensi yang anak-anak dapatkan setelah mempelajari materi pembelajaran ini yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian dari globalisasi yang kedua siswa dapat menjelaskan bentuk globalisasi yang ketiga menganalisa dampak globalisasi yang keempat mengidentifikasi upaya mengatasi dampak globalisasi tersebut globalisasi adalah proses mendunia suatu hal sehingga tanpa batas antar negara menjadi hilang dalam artian proses mendunianya suatu informasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang tanpa batas yang ada di belahan bumi lainnya menjadi mudah untuk diakses misalnya saja dalam aspek ekonomi globalisasi menimbulkan bentuk pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan lebih bebas itulah yang dimaksud dengan globalisasi globalisasi itu sendiri didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi transportasi ilmu pengetahuan telekomunikasi dan sebagainya yang kemudian berpengaruh terhadap perubahan dari berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat ada pun bentuk-bentuk globalisasi yang pertama dapat kita lihat bentuk globalisasi terdiri atas berbagai bidang ataupun berbagai bentuk yang pertama di bidang budaya yang kedua di bidang komunikasi yang ketiga di bidang ekonomi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kelima adalah globalisasi di bidang transportasi globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat misalnya memperkaya budaya itu sendiri namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal itu sendiri sebagai contoh globalisasi dalam hal bahasa misalnya bahasa inggris merupakan salah satu contoh dari bahasa dunia semua orang belajar bahasa inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di belahan dunia lainnya budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi tersebut dengan globalisasi budaya semacam ini pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser globalisasi di bidang komunikasi komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan ataupun informasi dari satu pihak ke pihak lainnya globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi itu sendiri sebagai contoh hal yang paling jelas dan yang paling dekat dengan kita adalah penggunaan smartwatch ataupun android ataupun handphone yang kita gunakan dalam media pembelajaran dari ini nah itu merupakan salah satu contoh dari globalisasi di bidang komunikasi contoh lainnya adalah seperti komputer telegram dan lain sebagainya oke tugas sebelas soal nomor satu mengapa globalisasi dapat terjadi oke tugas sebelas soal nomor satu kita adalah mengapa globalisasi tersebut bisa terjadi apa penyebabnya nah silahkan anak-anak jelaskan di buku latihan yang ada kita lanjut globalisasi di bidang ekonomi globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan juga terbuka globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan yang namanya sistem perdagangan bebas perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan lancarnya perdagangan internasional itu sendiri dalam artian menghilangkan batas-batas yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya sehingga negara lain ataupun negara luar dapat memperjualbelikan barang dagangannya di pasar nasional kita ada pun ciri-ciri globalisasi ekonomi dapat dilihat yang pertama adalah beroperasinya suatu perusahaan dilebih dari satu negara yang kedua perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus mencari lokasi produksi yang paling efisien dan juga murah yang ketiga memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber daya dan juga operasi di seluruh dunia yang keempat menguasai 3 per 4 perdagangan dan sekitar 1 per 3 dari perdagangan tersebut merupakan perekonomian global adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan juga jasa batas suatu negara akan menjadi kabur selanjutnya keterkaitan antar ekonomi nasional dan internasional semakin erat membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif membuka peluang bagi masyarakat global untuk masuk ke pasar nasional kita ataupun pasar domestik selanjutnya adalah globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi IPTEC singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi tujuan utama perkembangan globalisasi IPTEC adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang jauh lebih baik lebih mudah murah cepat dan juga aman contoh sederhana yang dapat kita rasakan dari kemajuan globalisasi di bidang IPTEC itu sendiri adalah dengan perkembangannya sistem bank atau dengan menggunakan mobile banking yang dapat kita lakukan ataupun kita akses melalui handphone ataupun smartphone dari rumah tanpa harus ke bank terlebih dahulu globalisasi di bidang transportasi transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lainnya globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi tersebut banyak perusahaan melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut sebagai contoh penggunaan teknologi otomatis dalam mobil penggunaan radar pendeteksi kecepatan lalu lintas sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya ataupun bentuk contoh-contoh lainnya ada pun faktor yang mempengaruhi globalisasi di bidang transportasi tersebut manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan juga lebih praktis serta lebih aman dan juga mudah perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin majunya pendidikan perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberikan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dalam artian faktor yang menyebabkan globalisasi di bidang transportasi ini adalah karena inovasi dari manusia itu sendiri untuk mempermudah dan juga mempercepat pekerjaan dari manusia itu sendiri dalam hal mengangkut ataupun memindahkan barang ataupun jasa yang ada dari satu tempat ke tempat lainnya itulah yang dimaksud dengan globalisasi di bidang transportasi sebagai contoh adalah dengan cara pembuatan mobil itu sendiri yang dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut selanjutnya tugas sebelas soal nomor dua menjelaskan perbedaan westernisasi dan juga universalisasi selanjutnya adalah mengenai dampak globalisasi globalisasi mempunyai banyak manfaat dan juga pengaruh bagi kehidupan masyarakat yang ada di dunia namun di sisi lain globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak yang negatif tergantung kepada orang ataupun manusia yang menggunakan globalisasi tersebut sebagai sarana ataupun kegiatan untuk mempermudah kegiatan manusia itu sendiri dampak positif globalisasi yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang ketiga perekonomian suatu negara semakin meningkat dengan adanya globalisasi yang keempat meningkatnya taraf hidup masyarakat itu sendiri yang kelima berkomunikasi semakin cepat dan juga mudah yang keenam berkembangnya dunia pariwisata yang ketujuh berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan terhadap informasi yang dapat diakses dengan cepat dan juga mudah sama halnya dengan dampak positif begitu juga dengan dampak negatif dari globalisasi itu sendiri yang pertama adalah munculnya sifat westernisasi adanya sifat demoralisasi kesenjangan sosial dan juga ekonomi maraknya kriminalitas pencemaran lingkungan kenakalan remaja dan juga sifat individualisme yang semakin tinggi lanjut upaya menghadapi globalisasi 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 sangat identik dengan yang namanya nilai dan juga modernitas ataupun modernisasi sebagian besar komunikasi masyarakat berlomba-lomba menjadi masyarakat modern sebagian besar manusia pun pada hakikatnya berupaya merubah diri menjadi manusia yang lebih modern pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern malahan masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan juga kemajuan telekomunikasi itu sendiri ataupun kemajuan teknologi itu sendiri maka dari itu penting bagi kita sebagai individu untuk pintar-pintar menguas diri serta selektif dalam hal bersikap guna terhindar dari perilaku yang dapat menguras ataupun mengurangi nilai budaya adat dan kebiasaan lokal yang telah kita miliki sejak bertahun-tahun yang lalu dalam hal ini melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi setiap hari itu merupakan kunci dari cara terhindar dari dampak negatif dari globalisasi itu sendiri tugas 11 soal nomor 3 sebutkan ciri-ciri dari globalisasi dengan demikian berakhir sudah materi pembelajaran kita yang ada pada semester ganjil ini bapak harap anak-anak dapat mempelajari dan juga memahami serta mengerti atas materi pembelajaran yang telah bapak ajarkan atau bapak sampaikan untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran akan kita laksanakan secara luring guna untuk mengevaluasi mengenai nilai-nilai ataupun tugas-tugas ananda yang mungkin masih kosong ataupun terbongkalai semoga dalam pembelajaran ini kita semua mendapatkan hikmah dan juga manfaat yang ada di dalamnya bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati